Kenapa dalam surat Taha Allah menyampaikan kisah Musa Tapi Allah menegaskan tentang Tauhid Allahulah ilaha illahu Dan Allah menegaskan tentang asma wasifatnya Salah satu hikmahnya adalah Bahwa Musa dan perjuangannya Bahkan bersama kakaknya Harun alaih salam Itu seringkali, nanti berkali-kali Beliau terbentur oleh permasalahan Yang bahkan secara solusi manusiawi tidak ada Maka kembalilah kepada Allahulah ilaha illahu Lahul asma'ul husna Dari asma'ul husna itu Masya Allah bukan cuma dihafal, dinyanyikan Kalau itu kita pahami Dan itu kita pegang kuat-kuat Dia menjadi pegangan yang sangat kuat Bahkan ketika semua mengatakan Tidak ada solusinya Kita katakan ada, mengapa? Karena Allah punya sifat ini Allah punya sifat ini, Allah punya nama ini Punya nama ini Terima kasih.